Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Masih tetap semangat belajar kan? Ya, walaupun kita belum boleh bertatap muka di gelas Ibu berharap kalian tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan di rumah Kali ini kita akan belajar PPKN KD 3.1 Pada tema 1 subtema 2 dengan judul nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Anak-anak, negara Indonesia adalah bangsa yang besar Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya Keragaman tersebut, antara lain, dengan beragamnya suku-suku bangsa di Indonesia Dan juga dengan keragaman agama Keragaman budaya Keragaman bahasa Keragaman Keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah Tapi, tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila Kita telah belajar bahwa sila-sila dalam Pancasila memiliki nilainya masing-masing Nilai-nilai luhur tersebut tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia Anak-anak, kita lanjut ke materi berikutnya Yaitu sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Yang merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia Nah, kehidupan masyarakat Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila Maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera Pancasila juga mengandung nilai-nilai luhur yang harus diterapkan di masyarakat Indonesia Sila pertama berisi tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan yang Maha Esa Sila kedua memiliki mana hubungan antar manusia yang sama derajatnya Seperti tolong menolong, memberikan sumbangan kepada korban bencana, dan lain sebagainya Sila ketiga memiliki nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu Misalnya, seperti suka membeli produk-produk dalam negeri dan cinta tanah air Kemudian sila keempat mendorong tercapainya tujuan persatuan Indonesia Dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada Sila kelima Bermakna bahwa sikap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat Anak-anak Demikianlah pembelajaran kita hari ini Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Kita akan berjumpa lagi pada materi berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!